Halo guys kembali lagi di subsurge channel di video kali ini kita bakalan review tekstur realistik hingga realistik sih ini tekstur 16x16 cuy nah disini ada 3 tekstur yang bisa dibilang ringan nah di video kali ini gue gak review tekstur realistik lagi ya cuy mungkin di next video bakalan gue review nah jadi disini adalah tekstur yang sering gue pake gitu cuy dari survival ataupun gue nge-review shader-shader ringan gitu nah disini ada tiga kita bakalan langsung saja masuk ke pertama ini adalah Mizuno 6 Mizunos 16 craft je 117 ini mungkin convertan dari Java Edition kita read more dulu tuh ada deskripsinya convert using resuspect converter versi 130 di mcp mcp is 117 jadi ini mungkin blognya update di 1.17 cuy Oh ya by the way gue bakalan ngandain giveaway untuk ketentuannya bakalan gue kasih di akhir video jadi kalian nonton sampai habis lah Nah jadi disini kalau kayaknya kalau tekstur aja itu kurang gitu kan jadi gua gua bakalan pakai shader yang disini gua bakalan pakai shader yang lumayan ringan sih saya deket vanilla vanilla gitu aja cuy nah disini gua pakai Leviathan shader dan kita langsung saja nge-review tekstur ini let's go oh yes gua udah masuk ke mapnya dan kita bakal lihat di sini untuk tekstur apa tadi Mizunos je dari convert dari je tapi kita bakal lihat ini kalau misalnya kalian bosen gitu kan pakai tekstur Minecraft default atau kalian nyoba yang 32x atau 64x kalian udah nyoba teksturnya tapi di HP kalian nge-lag nah disini gua bakalan nge-review tekstur 16x 16 yang ya 11-12 sama resolusi Minecraft default tapi di sini gitu untuk desainnya tuh berbeda cuy Oke dah kita langsung saja lihat di tumbuh-tumbuhan kan dulu kayaknya cuy nah untuk tekstur ini kalau gua lihat ini kayak kartun gitu tapi enggak terlalu sih tuh soalnya dirumpuh-rumpuhnya itu lebih kayak ke stay true cuy jadi ini antara kartun dan 16x default Minecraft cuy di sini kita bakal lihat untuk tumbuh-tumbuhan nah untuk gandumnya ini umbi-umbian kan dan wah ini ada agak kayak stay true ya cuy soalnya ada kayak bunga-bunga gitu di potato kayaknya sih dan ini untuk wortelnya wih keren cuy Oke kita bakalan coba di sini dulu di awal dulu ya kayaknya cuy dan ini untuk wood-woodnya gila keren sih ya di sini yang warped dan crimsonnya tuh keren cuy beda dari yang lain gitu loh tuh kalian bisa lihat untuk teksturnya tuh kelihatan lebih fresh cuy daripada default Minecraft kalau kalian bosen gua juga bosen sih untuk tekstur default Minecraft so itu mengapa gua sering kalau ngereview shader yang kayak kayak cinematic-cinematic gitu itu pakai tekstur kalau nggak stay true akan reloaded sebenarnya gua mau masukin ini cuman belum ada kalau shadernya cocok untuk tekstur ini gua bakalan coba pakai tekstur ini cuy nah di sini kita bakalan coba lihat untuk oror-ornya tuh lebih fresh kalau gua lihat nah lebih keren sih nah dan di sini untuk persenjataannya cuy dari sword apa segala macam tuh kalian bisa lihat dan ini armornya untuk armornya itu agak beda-beda dikit lah tuh lebih keren lah cuy nah di sini kita bakalan coba lihat untuk tumbuh-tumbuhan yang 1.17 update 1.17 cuy nah di sini kalau misalnya nah untuk teratai sih kalau gua lihat tapi agak beda dari teratai enggak nah dan di sini tuh kalian bisa lihat keren cuy dan ini untuk dripston ya tuh udah agak beda cuman kalau gua lihat di sini untuk kristal amethyst nah untuk amethystnya itu kayak masih default ini Minecraft cuman di daerah bloknya ini dia tuh agak gelap gitu cuy nah di sini untuk stun-stunnya dari cobblestone dan segala macam kalian bisa lihat di sini kita bakalan coba lihat di daerah sini di nether-nethernya cuy tuh gila keren cuy untuk tekstur ini 16x16 yang lebih estetik dan fresh tuh kalau kalian suka yang tekstur-tekstur estetik ini cocok nih tuh karena di warna-warnanya itu cuy warna-warna estetik gitu cuy di sini kita bakalan coba lihat segala di daerah sini nah crafting table-nya tuh kayak kayak gini cuy GG enggak tuh guys GG lah masa enggak iya kan Oke kita bakalan coba nah disini kalian bisa lihat nah ini untuk spursnya dan ini untuk bridge dan ini segala macamnya tuh kalau bisa lihat keren cuy berbeda dari yang lain tuh gua suka untuk tekstur ini dia itu agak beda sangat jauh beda dari tekstur default dari Minecraft cuy Oke ada di sini untuk grass-grass nya tuh gila keren juga Oke udah mungkin kita lanjut ke tekstur kedua let's go Nah untuk next tekstur atau tekstur kedua itu adalah aka reloaded cuy yang di sini untuk tekstur ini tuh mirip-mirip kayak Minecraft default cuman dia ada kayak berbeda gitulah kita bakal coba lihat di sini nah disini kalian bisa lihat untuk tekstur-teksturnya gitu untuk tekstur-teksturnya itu tuh kayak ya emang kayak default Minecraft nah disini berbedanya tuh di daerah ini cuy di orangnya itu agak berbeda tuh kalian bisa lihat ada beda-beda dikit lah tuh Nah kita coba ke daerah sini cuy sini apakah di update 117 nggak dia kayak default Minecraft juga dan disini itu ada beda-bedanya juga di daerah mungkin ada di sini Nah itu ada kayak beginian tuh kayak ada mahkota gitu nah ini keren nih untuk halmen nederite nya nah disini juga ada beberapa yang beda tuh kalian bisa lihat aja dia lebih banyak ke item cuy untuk aka reloaded ini lebih banyak ke item ini untuk sayapnya keren 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 nah disini untuk pedang-pedangnya dan juga ini fixx nah fixx itu itu keren cuy ini juga pokoknya banyak kalian bisa cek aja dia untuk tesur ini lebih ke item itemnya cuy stunnya tuh biasa aja dan disini juga untuk tumbuh-tumbuhan atau pertanian-pertanian lah tuh ya biasa aja cuy di sini juga untuk neder-neder nya nggak ada yang ya yang spesial sih untuk tekstur ini yang disini juga dia tuh yang spesialnya nih daerah sini cuy tuh untuk bridge nya tuh ada bunga-bunga gitu dan lain nggak ada sih di bridge nya doang kita bakalan coba lihat di sini nah disini di daerah sini tuh kalian bisa lihat untuk bridge nya tuh keren cuy kayak lebih mantap lah gitu cuy disini kalian bisa lihat untuk bunga-bunganya apakah bunga-bunganya berbeda gitu kita coba cari dulu di bunga-bunganya bunga-bunga di mana sih nah ini agak beda tuh lebih besar gitu cuy dan disini juga lebih kayak lebih gelap gitu ininya juga untuk bunga mataharinya cuy kita coba lihat item-itemnya cuy apa aja yang beda gitu kan nah disini apa nih stick wah sticknya tuh lebih kayak real gitu lebih ada cabang-cabangnya Kak nggak lurus biasa kayak default Minecraft saya nih kayak beda juga cuy tapi di sini sama aja sih beda di itemnya doang nah tuh kalian bisa lihat tuh udah banyak nah ini juga Eye of Ender Ender Pearl soalnya banyak cuy dia lebih ke item daripada ke tekstur cuy Oh ya btw untuk tekstur pertama tadi sebenarnya itu paling bagusnya sih di slab cuman gua lupa cuy padahal gua udah ingat-ingatin supaya slabnya tuh ke review cuy nah untuk tekstur yang pertama tadi kalian bisa coba kayak gini kalau kalian pengen coba tuh dia lebih ke slip kayu Nah jadi untuk slip kayu satu itu biasa kalau udah dua itu nanti berubah cuy kalian coba aja di tekstur pertama coba kalian download kalau kalian ingin penat kalau penasaran sih kalau nggak penasaran ya udah bodo amat Oke di sini apa lagi kayaknya ya Nah tuh untuk la lava bucket dan lain-lain kalian bisa cek aja ini lebih ke item cuy oh ya dan btw gua ngeliat tadi nah ini agak beda kita coba dulu ya kan untuk kaktusnya itu agak lebih ke kuning-kuningan cuy Oke dah mungkin kita bakal lanjut ke tekstur ketiga tekstur terakhir let's go Oke guys untuk tekstur terakhir adalah stay true mcpa117 cuy untuk teks untuk teksu stay true ini kayaknya pernah gua review juga dari sini gua bakal review lagi spesial kayak di series ini gua bakalan lebih ke tekstur 16x yang sering gua pakai untuk konten review shader yang sering gua buat sinematik gitu cuy nah untuk stay true ini itu adalah tekstur yang paling sering gua pakai Oke lah disini kita bakalan coba review aja untuk tekstur ini untuk tekstur ini adalah menurut gua tekstur yang lumayan keren karena gua udah sering pakai ini jadi ya biasa aja cuy Nah tuh untuk tekstur ini lumayan keren cuy ini gua suka untuk gradiasi atau ya gradiasi kayaknya cuy gradiasi dari gandumnya cuy itu dari gelap ke terang itu lebih kayak gimana kayak lebih real untuk daerah gandumnya cuy dan di sini itu di daerah umbi-umbianya itu ada kayak bunga gitu juga di potatonya juga ada bunga dan juga disini wortelnya juga ada bunga cuy untuk teksturnya kayak lebih bersemi gitu lah pokoknya cuy nah disini untuk tekstur dari wood-woodnya tuh lumayan keren sih kalau gua lebih suka untuk tekstur-tekstur kayak begini dan juga ada tuh ada animasinya di daerah sini cuy untuk orgo dan or diamond cuy dan juga blok-bloknya juga kayak gini cuy tuh lumayan keren sih nah disini juga ternyata di emerald juga ada gitu cuy cuman cuman di daerah blok emerald doang di or emerald itu nggak ada animasinya cuy Oke kita bakal lanjut ke daerah sini tumbuh-tumbuhan di 1.17 cuy nih kalau menurut gua nggak ada yang diteksturin sih cuy tapi katanya 1.17 kurang tahu juga nah ini mungkin lebih ke sininya cuy soalnya kalian bisa lihat di sini tuh daerah ornya itu lebih kayak sama gitu cuy nah mungkin di 1.17 ini lebih ke ornya untuk stay true ini cuy nah disini kita bakal coba lihat di nether-nethernya cuy tuh untuk nethernya tuh kayak masih di full Minecraft dan juga di daerah ini glass-glassnya nah dan juga di sini untuk peralatan-peralatan ini ada crafting table ada furnace dan bermacam-macam tuh kalian bisa lihat udah lumayan keren cuy Oke disini dia untuk pepohonan atau di daerah daunnya cuy dari OAK ini dia biasa aja cuy tetapi untuk bridge-nya ini tuh agak warna orange gitu cuy warnanya tuh agak berbeda dari pohon-pohonnya lain tuh nih gua kayak biasa aja gitu soalnya sering gua pakai ini jadi ya biasa aja sih kalau gua lihat sini yang kerennya yang menurut gua keren dari teksu straight through ini straight stay true nah stay true ini tuh kalian bisa lihat untuk bunganya tuh lebih banyak gitu cuy jadi kalau kelihatannya lebih bersemi gitulah lebih enak dipandang cuy dan block crashnya ini agak ada juga berbeda dari default Minecraft tuh kalau gua lihat untuk di block crashnya ini itu lebih kayak ke Ultima Craft di Java Edition cuy tapi kalau di stay true juga kayak gini sih kalau stay true di Java Oke dah mungkin videonya sampai disini dulu untuk review tekstur ini nah disini gua bakalan ngadain giveaway cuman untuk tiga pemenang sih Oke untuk giveaway nya itu enggak MCPA Ori atau atau Minecraft Java di sini gua giveaway kayak dana aja kayaknya cuy gua bakalan giveaway 100k aja untuk tiga pemenang enggak banyak cuy soalnya gua aja miskin aja nah jadi ini nggak ada spesial-spesialan gua cuma ingin giveaway aja karena seperti ucapan terima kasih lah gua ke kalian karena sering nonton channel ini yang sering klik bed Nah untuk caranya tuh lumayan mudah itu pertama kalian subscribe channel ini dan kalian follow IG gua ada di bawah nanti di deskripsi bakalan gua taro untuk IG gua Nah setelah itu kalian bakalan komen di kolom komentar kayak kata-kata motivator motivator gitu lah yang sekreatif kalian mungkin yang pastinya kalian like video ini nanti like dan subscribe nya kalian screenshot kan Nah jadi untuk giveaway ini itu bakalan gua umumin atau bakalan gua kasih tahu ke pemenang tuh lewat IG cuy jadi kalian wajib download atau wajib ada IG nggak perlu download soalnya di Instagram itu bisa pakai browser biasa dari Chrome itu juga bisa jadi kalian daftar Instagram aja cuy nanti subscribe sama like di video ini tuh kalian sering screenshot kan IG gua follow kalian screenshot kan screenshot itu kalian kirim ke IG ini ada tuh di bawah atau kalian cek di deskripsi aja itu ada ada Instagramnya anak buah gua nah nanti kalian kirim screenshoternya dan juga nama YouTube kalian cuy nah nanti di komen ini kan kalian buat kayak kata-kata motivator motivator gitu ya kan Nah itu kalian buat pertama buat IG kalian dan add motivator misalnya nama IG kalian itu kan add motivator dibawahnya tuh kalian buat motivasi-motivasi kalian gitu kalau udah menang itu terserah kalian mau kalian gunain up untuk apa saran gua sih untuk yang ya untuk pendidikan kalian aja lah anjing so iye bangsa Nah jadi untuk dananya itu ada bisa dari OVO dana gopay google play dan pulsa cuy nanti pemenangnya bakalan dihubungin terus nanti kalian bisa request mau yang mana antara satu itu boleh di OVO gopay dana google play dan pulsa cuy oke dah mungkin itu pengumuman giveaway nya dan untuk giveaway nya itu mungkin kalau misalnya gua upload entah hari Kamis atau Jumat maka pengumuman nya tuh bakalan ada antara Kamis sampai Sabtu jadi kalian tunggu aja untuk pengumuman ya mungkin video sampai di sini dulu kalau kalian skip ya kalian enggak tahu sih pengumuman giveaway nya itu kayak gimana dan syarat-syaratnya oke thanks for watching see you guys on the next video dadah